Si cowok pelanggan, kalau lagi nakwar, dia janji bakal ngebeliin cewek incerannya Indomie. Indomie ini punya andil besar sebagai alat... Udah lama ya, kita nggak ngomongin soal makanan. Dan seinget gue, emang baru sekali sih kita bahas soal makanan ya. Pas bahas gastro diplomasi Thailand, kenapa banyak restoran Thailand di dunia. Nah, asik marketing di awal. Nah, sekarang gue mau bahas satu makanan dari Indonesia yang udah jadi legend. Nggak cuma legend di Indonesia, tapi juga di banyak negara luar. Ya bener, Indomie. Banyak banget cerita-cerita unik tentang Indomie di negara-negara lain. Termasuk di Ghana. Dimana di sana Indomie ini dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya kasus kehamilan remaja. Kok? Yaudah, kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Indomie yang bikin banyak remaja di Ghana hamil. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas tentang meningkatnya kehamilan remaja di Ghana yang disebut-sebut katanya tuh gara-gara Indomie, kita bahas dulu Indominya. Kalau lu ingat di video gue yang ini, yang bahas soal strategi gastro-diplomasinya Thailand, di situ gue tuh sebenernya udah sempat bahas sedikit soal Indomie. Jadi yang bikin Indomie ini beda sama gastro-diplomasinya Thailand tuh, kalau Indomie, dia nih di sini emang bisa dibilang dia ngegendong nama Indonesia. Tapi cuma lewat satu brand aja. Kalau gastro-diplomasinya Thailand kan dia tuh keseluruhan Thai foodnya ya. Pat Thai, mango sticky rice, tom yum, ya banyak lah. Nah, kalau Indonesia di sini, itu dia satu brand aja. Indomie aja. Terus bedanya lagi, kalau gastro-diplomasi Thailand, mereka tuh kan emang didanain sama pemerintahnya buat buka restoran-restoran Thai di luar negeri. Karena ini dianggapnya jadi agen promosi budaya Thailand. Khususnya makanan Thailand. Nah, kalau Indomie, gue nggak tau ini nih ada pendanaan dari pemerintah Indonesia apa enggak. Tapi yang pasti, sejak tahun 2014, abis Presiden Jokowi minta ke para dubes di negara-negara luar buat mengusahain produk-produk Indonesia bisa masuk ke negara tempat mereka bertugas, dari situ akhirnya, kalau ada jamuan makan buat pejabat luar negeri, selain nyuguhin makanan-makanan khas Indonesia, kayak rendang, sate, soto, dan lain-lain, para tamu ini juga disuguhin Indomie. Jadi kayak dibantuin promosinya sama pemerintah. Dan ini terbukti bikin Indomie makin besar di beberapa negara lain. Sebesar apa? Nih, lu bayangin aja. Sekarang, Indomie udah punya banyak pabrik yang kesebar di beberapa negara. Dengan yang paling gede tuh ada di Nigeria sama Arab Saudi. Terus menurut Kompas, Indomie juga udah diekspor ke 80 negara di seluruh dunia. Dan karena inilah akhirnya Indomie jadi produk makanan Indonesia yang paling terkenal di dunia. Bahkan kalau menurut datanya Kantar, Indomie disebut sebagai brand paling populer nomor 8 di dunia. Ngalahin Sprite sama Oreo. Dan kocaknya lagi, di Nigeria, saking mendominasinya Indomie di sana, dan karena ada pabrik besarnya sendiri di sana, orang-orang Nigeria tuh sampe banyak yang ngira kalo Indomie adalah produk asli negara mereka. Produk asli Nigeria. Dan saking besarnya pengaruh Indomie di sana, di Nigeria, Indomie ini dipercaya sampe pernah dipake buat alat kampanye politikus di sana. Gimana ceritanya? Jadi, kalo menurut Independent Nigeria, di Februari 2019, Nigeria waktu itu tuh mau ngadain pilpres. Nah, 4 bulan sebelum pilpres dilaksanakan, di November 2018, tiba-tiba beredar banyak banget Indomie kardusan yang dijual dengan harga murah banget. Tapi di kardusnya, ada foto Baba Gana Kingibe, salah satu politikus senior di Nigeria. Terus di kardus Indomie itu juga ada tulisan, ambasador Baba Gana Kingibe untuk Presiden 2019. Langsung lari situ Indomie. Ya, sebenernya di sini orang-orang tuh bodo amat sama foto dan tulisan di kardusnya. Yang penting mereka dapet Indomie murah. Yang biasanya Indomie sekardus itu harganya 3.150 nairah, ini cuma dijual 1.500 nairah. Wah, setengah harga anjir. Langsung lah di situ lawan-lawan politik Kingibe ngehujat dia. Dibilang Kingibe ini bikin propaganda politik dengan memanfaatkan kepopuleran Indomie. Kingibe sendiri di situ langsung ngebantah kalau itu kerjaan dia. Dia bilang dia nggak tahu siapa yang nyebar Indomie yang ditempel foto muka dia. Dan di situ, Kingibe ini juga nekenin kalau dia nggak pernah tertarik buat ikut pilpres 2019. Dan faktanya, menurut The Punch, emang Kingibe nggak pernah ikutan nyalon di pilpres ini. Jadi kalau bukan Kingibe, siapa yang nyebar Indomie murah tadi ya? Apa lu punya teori? Silahkan komen. Jika sebuah Diksyoneraan Nigerian yang ditunjukkan hari ini, kata-kata Indomie akan ditunjukkan sebagai yang terbaik, yang terbaik, dan yang mudah untuk memasak. Terus, menurut Tirto, buat nambah pasar mereka di Eropa, Indomie ini sampai berniat bikin pabrik baru di sana. Dan bener aja, di tahun 2016, Serbia dipilih jadi negara Eropa selanjutnya buat mendirikan pabrik Indomie. Kalau menurut CNBC, sebelum Serbia, Indomie tuh sebenernya udah punya pabrik di Turki buat menuhin stok pasar Eropa mereka. Sekarang ditambah lagi nih, satu pabrik di Serbia. Ya udah, makin megang tuh Indomie di Eropa. Nah, kalau ngomongin Indomie di Eropa, ini ada cerita uniknya juga nih. Jadi, masih menurut CNBC, waktu invasi Rusia ke Ukraina kemarin, pasukan Rusia yang berhasil ngedudukin desa Troitskoye, mereka nemuin beberapa bungkus Indomie di bekas pangkalan militer di sana. Dan di sini, pihak militer Rusia yakin kalau Indomie yang mereka temuin ini, ini nih dibawa sama tentara-tentara bayaran asing yang datang buat ngebantu pasukan Ukraina. Iya bener, sampai jadi bekal pasukan perang anjir. Gila, gila, gila. Indomie, indomie. Oke, sekarang kita ke Ghana. Ini nih. Kalau menurut laporan Star Ghana Foundation, karena edukasi seks yang masih minim banget, yang masih kurang banget di Ghana, ditambah kondisi ekonomi yang buruk, dan makin beragam dan mudahnya cara transaksi di bisnis nakal, ini akhirnya ngasih dampak yang serius banget nih ke remaja-remaja perempuan di Ghana. Menurut The Ghana Report, salah satu dampak yang paling serius tuh adalah tingkat kehamilan pada remaja yang meningkat banget di sana. Selain itu, menurut Kiremeh Atwa Hene, Kepala Ghana AIDS Commission, dia bilang tingkat penularan penyakit AIDS di Ghana itu juga meningkat. Dan sekarang diakini ada lebih dari 345 ribu orang di Ghana yang terjangkit HIV. Dan 25%-nya berasal dari usia remaja. Dan ini belum termasuk potensi penularan ke anak yang dikandung si remaja tadi. Dan disinilah Kiremeh Atwa Hene ini bilang kalau Indomie ini punya andil besar sebagai alat transaksi seksual yang mengakibatkan peningkatan kasus HIV AIDS di Ghana. Waduh, waduh. Kenapa jadi Indomie? Oke, jadi gini. Masih menurut Star Ghana Foundation, disebut di sana, tingkat kemiskinan di Ghana tuh angkanya tinggi banget. Terutama setelah dihajar pandemi. Makin kacau keadaan di sana. Nah, tingginya angka kemiskinan ini, akhirnya ini bikin makin banyak remaja perempuan Ghana yang terjun ke dunia bisnis nakal buat menuhin kebutuhan mereka. Dan gilanya, Indomie jadi salah satu alat transaksi paling umum di bisnis nakal ini. Gila. Indomie, jer. Gimana transaksinya? Jadi, si cowok pelanggan, kalau lagi nakwar, dia janji bakal ngebeliin cewek incerannya Indomie. Jadi, si cowok tuh kayak, Neng, mau abang kasih Indomie nggak? Tapi kasih abang yang mantap-mantap dulu ya. Sampai sini ngerti lah ya ini maksudnya ya. Nah, yang lebih gila lagi, menurut The Ghana Report, saking banyaknya keluarga miskin di Ghana, akhirnya para orang tua di sana tuh sering ngedorong anak-anak perempuannya buat nerima transaksi ini. Karena mereka percaya, si pria hidung belang ini, yang nawarin Indomie ini, dia bakal bisa nolong kehidupan anak perempuannya. Iya. Lu nawarin Indomie doang nih ke cewek, sama orang tua si cewek, lu udah dianggap mapan. Gila, gila. Gila, 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 gila. Bahkan, masih menurut Stargana Foundation, di Ghana sekarang, kata Indomie tuh udah dianggap kata ganti lain buat ngajak cewek ke hotel atau ke kosan. Udah jadi bahasa kode masyarakat sana. Waduh. Waduh. Jadi, misalnya lu cewek nih, lu pergi liburan ke Ghana, terus ada cowok sana yang bilang ke lu, Indomie, yuk. Nah, itu lu harus uzon ya. Karena kemungkinan besar, dia bukan ngajak makan Indomie. Dia ngajak melakukan yang lain, ntar dibayarnya pake Indomie. Gila. Indomie loh. HIV dan ACE masih memperkenalkan keuntungan publik yang besar atau perubahan di Ghana. Infeksi baru dan mati ACE tidak terkenal. Tapi disini kita harus inget ya kalau ini bukan salah brandnya, bukan salah Indomie-nya. Malah ini sebenarnya bisa jadi gambaran kalau Indomie tuh emang udah segitu deketnya sama banyak masyarakat asing. Sampai-sampai disalahgunakan jadi alat transaksi haram. Dan sebenarnya selain Indomie, transaksinya tuh juga sering pake uang elektronik sama sosial media. Gimana caranya yang sosial media? Jadi cewek-cewek remaja ini kan kebanyakan mereka tuh gak punya HP ya, gak mampu beli HP. Mereka punya akun sosmed tapi gak punya HP-nya, gak punya device-nya. Nah akhirnya sama para pria hidung belang, sebagai bayarannya kalau udah ngelayanin mereka, cewek-cewek ini dijanjiin bakal dipinjemin HP. Iya, bayarannya dipinjemin HP. Jadi kalau udah deal sama si pria hidung belang, abis ngelayanin si pria, cewek-cewek ini bakal dipinjemin HP bentar. Buat foto-foto dan main sosmed. Biar foto-foto itu bisa di-upload di sosmed mereka. Abis itu ya udah, diambil lagi HP-nya sama si cowok. Di-lockout akunnya. Udah, bayarannya gitu doang. Ada loh transaksi kayak gini loh. Gila. Aduh, kasian banget ya. Gak tau gue mau ngomong apaan. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang Indomie. Yang dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab tingginya angka kehamilan remaja di Ghana. Gila. Indomie loh. Kalau nomornya fisikali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. sub indo by broth3rmax